musik 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 Halo semuanya ini video Zipara welcome to my channel di video kali aku khusus ingin membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang aku dapat di AFM aku bisa dibilang udah lama banget gak di AFM karena pertanyaannya udah berjibun udah poyak banget, jadi aku menutuskan untuk bikin video aja jadi aku bisa jawab langsung pertanyaan-pertanyaan yang ada di AFM jadi udah ada beberapa pertanyaan yang ada disini simak ada pertanyaan kamu juga pertanyaan nomor 1 Salizi kalau ketampu sebagusnya pakai bedak atau sejenis CC cream ya kalau menurut aku sih tapi gak apa-apa pakai CC cream karena dia kan lalu geringan ya kalau bisa sih ke kampus atau ke sekolah ya terlalu mendok lah kan natural aja kan kita tujuannya mau belajar jadi gak apa-apa pakai CC cream terus kita set dengan menggunakan bedak sih it's okay gitu kalau bisa ada SPFnya jadi selalu bisa melindungi nomor 2 Kak di video everyday makeup kakak pakai eyeliner dari Lancome karena cara lu mahal ada rekomen gak warnanya persis kayak gitu tapi harganya sejangkau kebetulan aku habis bikin tutorial tentang drugstore produk dan ada satu eyeliner dari Pibrilline namanya hyperliner itu enak banget ini bentuknya kayak gini jadi kayak speed roll gitu jadi gampang banget buat kamu yang gak gitu gampang untuk bikin cat eye jadi statement dari aku si Maybelline hyperliner jadi cukup mudah dicari tapi masih 30 ribuan oke pertanyaan berikutnya Kak aku tuh daily makeup selalu pakai CC cream etude karena aku gak suka karena aku suka sama hasilnya glowing-glowing gitu sebenernya kandungan CC cream itu apa sih sama kalau buat sehari-hari jadi gimana apa sebenernya CC cream itu ada kayak percampuran antara foundation dan juga skin care jadi dia ada kandungan yang bikin pertama kalau dihidupin kita dari sinar ultraviolet karena dia ada SPF nya kemudian dia bikin kulit itu terlihat lebih glowing terlihat lebih sehat karena memang dia ada kandungan serumnya biasanya terus sebenernya aman aja ya dipakai buat sehari-hari cuma make sure aja habis kalian pakai malemnya kalian bersih muka jadi gak apa namanya gak kotor mukanya gitu Kak rekomen eyeliner pencil smudge proof dan waterproof kalau pencil jujur aja sampai sekarang aku belum tungguin satu eyeliner yang udah biar waterproof terakhir yang aku suka banget itu YSL jadi menurut aku cukup waterproof tapi karena dia waterproof si teksturnya terlalu kering gitu jadi aku sih kurang suka teksturnya tapi kalau kita pakai di bawah ini agak sakit tapi untuk brand lainnya emm aku belum nemu kayaknya yang ada yang bener-bener waterproof eee kan mau tanya dong kalau ditutupin bekas jerawat dan beri minyak bagusnya pakai BB CC atau powder hmmm kalau buat tutupin jerawat BB cream atau CC cream itu gak bisa ampuh sih menurut aku kalian tetap harus pakai concealer jadi biasanya aku kalau sehari-hari itu aku pakai CC cream atau BB cream dulu aku pakai di wajah terus untuk bagian-bagiannya ada pukas jerawatnya ada darken areanya nah itu baru kita pakai concealer jadi jawabannya adalah bagusnya pakai concealer Kak lebih suka keroktan kulit atau skin care? aku lebih suka skin care karena ibaratnya kalau skin care itu kan dijual bebas di pasaran artinya dia gak gak bikin ketergantungan terus lebih gampang dicari dan yang pasti kan udah teruji jadi aku lebih suka skin care aku bisa dibilang ke dokter kulit sih karena kita datang ke skin care kayak counter gitu dan kita nantuin mana yang paling cocok buat kulit kita menurut aku itu udah cukup gitu kecuali kalau kalian punya masalah kulit yang agak sensitif yang butuh perawatan dokter ya mungkin aku setahun kalian memang harusnya dokter itu Kak recommend foundation yang hasilnya matte finish dan cukup coverage dan oke kalau foundation favorit aku belum berubah aku masih sampai sekarang pakenya yang shiwemura yang face artitek dia teksturnya matte tapi terblowin dan dia aku berkali-kali dapet client wedding terus kulitnya berminjak pas itu gitu oke soalnya menurut aku berantakan banget karena aku tadi kayak nyoba ngerli tapi fail jadi malah diberantakan Kak recommend lip gloss yang favorit dong aku terakhir nyobain makeup forever flexi gloss menurut aku sih itu cukup nyaman untuk ukuran lip gloss karena dia gak terlalu apa gak terlalu lengket gitu loh jadi cukup nyaman di bibir dan warnanya fit-man fit banget dan dia punya 35 warna jadi kalian bisa clear di warna apapun dan kalian mau isi flexi gloss harganya misal ke tahun 1000 agak mahal sih ke concealer buat under eyes yang bagus dan yang bagus coverage nya apa? aku lagi suka banget sama ini ini Revlon yang color stay dia harganya cuma 75 ribu dan cukup aku untuk menutupi dark circle atau kalian juga bisa coba borjoah yang concealer kemarin aku baru coba juga dan itu enak banget kemudian next emm Kak boleh tanya gak kakak dulu belajar makeup dimana? aku sebagian besar bisa belajar kalau terdijak karena aku dulu cukup lama kerja di WSL dan disitu aku kayak banyak ketemu sama orang-orang yang memang suka makeup jadi aku banyak belajar dari situ sisanya aku lebih keteranasi sama dengan ketemu warna yang aku pakai saat ini gitu Kak bagusan next atau makeover untuk foundation sama primer kalau bosah hari-hari kalau aku sih suka makeover karena si primernya yang hydration primer itu aku suka banget karena dia nyerap terus bikin kelembab juga harganya juga gak mahal terus si foundationnya ini pun cover dan dia punya 5 apa 6 ya tipe warna jadi buat kalian yang kulitin dari yang putih yang pink yang kuning yang gelap itu ada semua terus recommend moisturizer buat yang oily parah kalian mungkin bisa coba Kiehl's jadi Kiehl's itu dia punya satu foundation eh sorry satu moisturizer yang memang khusus buat oily skin bentuknya gel itu enak banget juga dipakai buat kulit karena jadi dingin-dingin jadi percaya aku sih feels oke untuk kalian kulitnya berminyak Kak kalau kulit yang kering perlu primer gak? oh perlu dong primer itu kan sebenarnya membuat makeup itu jadi lebih tahan lama nah walaupun kulit kita kering kita tetap harus supaya makeupnya tetap menempel kadang kadang kalau kulit terlalu kering juga makeup menempel gitu Kak kalau SK itu boleh dipakai untuk umur 18-18 gak sih? boleh menurut aku sedih nih mungkin kita harus bisa merawat kulit kalau kalian masih muda di bawah 20 tahun kalian bisa coba kalau SK2 ini yang paling lebih ke whitening jadi gak begitu banyak masalah untuk merasakan warna kulit ada namanya itu memang untuk kulit-kulit yang masih bagus cuma mungkin dirawat kalian bisa sih coba SK2 kalau misalnya kalian masih muda di bawah 20 kan gak ada salahnya kalian melatih dari sekarang gitu aduh aku bingung nih kalau di peringkat di peringkatin berdasarkan bagusnya Bourjois Rouge Velvet MUA LS Flash sama Sleek Matte kalau menurut aku pribadi aku paling suka pertama Bourjois Bourjois Rouge Velvet kedua MUA Luxe kemudian yang ketiga Sleek Matte yang terakhir baru LS Flash gitu satu pertanyaan lagi kali ya hmm hi kak boleh tau gak face and eye brush yang bangun untuk merek apa? yang biasanya kakak pakai aku sih saranin kalian pakai real teknik karena itu gak mahal kualitasnya oke bolinya gak gampang dan pilihannya banyak jadi aku rekomendasiin kalian kalau baru pertama kali coba brush kalian coba real teknik oke sih udah dulu kali ya segitu aja untuk ee tanya-tanya dari ACFM nanti aku lanjutin lagi di kemudian hari ee kalau kalian juga mungkin pengen tanya langsung kalian bisa join juga di periskop aku kalau aku lagi online aku periskopnya at baliziparai kalau kalian pengen tanya-tanya kalian bisa join dan kita bisa ngobrol disitu oke thank you for watching kalau kalian masih pengen tanya-tanya kalian bisa leave the comment below atau kalian juga bisa comment di instagram aku atau apapun deh terserah oke thank you for watching and i'll see you in my next video bye bye